Oke sekarang kita Pergi kinerah dahil Boleh tahan juga bukit ini guys Halo dan selamat pagi Sebelum itu, selamat datang ke Panutam Blog Hari ini kita santai-santai Kita pergi Kenadahil Saya akan bawa anda semua Untuk tengok pemenangan Dan kecantikan dekat atas bukit Kenadahil Bagi viewer baru, jangan lupa Subscribe, like, komen dan share Supaya anda tidak ketinggalan Untuk melihat video-video seterusnya nanti Oke guys, kita teruskan Oke, pemandangan pasar Bandar Raya Miri Dari Kenadahil Selamat datang di Miri Miri Cantik saya buat Morning guys Oke, hujung minggu ini kita habiskan Dekat Miri lah Kita jalan-jalan dekat Miri Kita buat vlog dekat Miri Memang cantik lah Pemenangan dari sini Tapi ini orang putih Mungkin belum diorang Acat ataupun spray lah Welcome to Miri Oke, siapa yang Luar Miri Yang belum datang sini Oke, boleh datang ke Miri lah Datang ke Kenadahil sini Oke, guys Kita flip lagi Mau cantik lah Pemandangan Dengan laut Cina Selatan Oke, ini merupakan The Grand Old Lady Oke, kita ceritalah sikit Mengenai The Grand Old Lady ni Oke, The Grand Old Lady Salah satu Monumen Bersejarah yang paling penting Di Sarawak Telaga Miri Nomor 1 The Grand Old Lady Mengeluarkan minyak Pada 22 Disember 1910 Grand Old Lady Bukan monumen Wanita tua Tetapi Telaga minyak Nomor 1 Di Miri Pada ketika itu Dan merupakan Telaga Minyak pertama Yang menggunakan Peralatan kabel Di dalam negara Seorang ibu Yang mengeluarkan hasil Yang bernilai Kepada rakyat Negaranya Merciu tanda ini Kekira 30 meter Terletak di atas Bukit Kenada Menghadap Bandar Miri Dan berjaya menarik Penduduk tempatan Untuk menikmati Pemenangan Atau berjoging Di atas leluan Yang dibina khas Penemuan minyak Di sini Dikenah dahil Sekitar tahun 1910 Perkembangan Industri minyak Telah membantu Mengubah Miri Dari sebuah Perkampungan kecil Nelayan Pada abad ke-20 Menjadi sebuah Bandar modern Dan maju Pada ketika ini Pelantar pertama Yang dibina Dipanggil The Grand Old Lady Dan telah Menghasilkan minyak Selama 62 tahun Bersebelahan The Grand Old Lady Adalah Museum Petronas Yang memapirkan Gambar dan Malumat Mengenai Industri Petroleum Kita Santai-santai Dekat luar Yang datang ke Miri Tempun yang baru datang ke Miri Jangan lupa Datang sini Oke itulah Serbah sedikit Cerita saya Mengenai The Grand Old Lady Oke guys Kita teruskan Tengok pemandangan Dekat sini Disini kalau petang Banyak orang Datang hacking Disini Saya pun pernah Datang hacking Kalau petang Penuh lah Sini Memang penuh Semua Pagi ini pun Pun banyak orang Betik Karena mungkin Ada orang yang Berdatang lah Yang datang ke Miri Tengok-tengok Kedangan sini Tempat sini Popula juga Untuk orang Para hacking Hacking lah Sebab Sini banyak Laluan Untuk orang Jogging Tengok 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 Oke guys Siapa yang Kawan-kawan yang dekat luar Miri Siapa yang datang Miri Ambil masa dan peluang Datang ke Ni The Grand All Lady Boleh datang sini lah Tengok-tengok sini Pagi ni tidak banyak orang lah Ada juga orang balik hiking Memang kosong lah pagi ni Ini saya buat Miri yang besar tu Memang cantik lah pemenangan sini Tapi lebih cantik lah Kalau kita datang waktu pagi Pagi waktu petang Sebab dengan ramai orang Memang happening lah sini Apalagi kalau Senja tu Tengok matahari tu Memang padu lah Sini pun makin hari makin orang Upgrade lah tempat ni Makin hari makin cantik Ini tadi Belakang museum tadi Petroleum museum Saya suka yang pemenangan sini Memang cantailah Minggu ni kita habiskan Kita punya Hujung minggu dekat Miri lah Kita jalan-jalan dekat Miri ni So lama juga tadi datang Miri So kita spend time lah dekat Miri Saya bawa saya dengan Sebuah anak and wife lah Kita datang dekat Merondah dekat Miri ni Kita cari tempat yang menarik Makanan yang Yang nyaman Okay guys Salam halang sah Sudah berjalan dekat sini Okay Saya nak cerita sikit lah Mengenai Kenadahil Okay kenapa ia dipanggil Kenadahil Mengikut sejarah tempatan Pada ketika itu Kawasan Bukit ni didami oleh Pekerja dari Kenadah So Mungkin lah diorang Kenadah yang Banyak bekerja dekat telaga Minyak ni pada zaman itu So Orang-orang tempatan pun Orang-orang dekat sana lah Masa tu dia panggil bukit ni Kenadahil Semua keterangan dan fakta ini Saya google dari internet So Sisiapa yang Lebih tahu mengenai Kenadahil Boleh komen Di ruang bawah Oke guys Oke guys Oke sekian saja untuk video kita kali ini Jumpa lagi di Next video Kita ronda-ronda Miri Saya belanja pemenangan dekat Grand Old Lady Miri Miri Sarawak Oke jangan lupa Subscribe, like and share Pano Tam Oke Bye-bye guys Jangan lupa Terima kasih telah menonton!